Bab 178 Pengantar Makanan di Tengah Hujan Deras Memasuki tahap jiwa suci, dari sudut pandang tertentu bisa dibilang langkah nyata untuk memasuki tahap kultivasi. Baik tahap pemurnian ki maupun tahap membuka indera hanyalah latihan fisik bagi tubuh manusia biasa. Namun, saat memasuki tahap jiwa suci, itu adalah saat yang sesungguhnya untuk membangun dasar-dasar sejati, mengasah benih spiritual yang pada tingkat tertentu menentukan jalan masa depan seorang kultivator. Benih spiritual ini menarik energi yang ada di antara langit dan bumi, menyerapnya, dan mengolahnya di lautan ki. Tentu saja, seorang kultivator tidak hanya terbatas pada hal itu. Termasuk mustika talismen, senjata suci dan sejenisnya, semuanya dapat mempengaruhi banyak hal. Jowin memilih benih spiritual petir api, pertama, karena cocok dengan pengolahan pil dan jurus tapak petir miliknya, kedua, untuk keperluan pengolahan pil. Namun, mendapatkan benih spiritual petir api sangat sulit. Pertama, benih spiritual petir api hanya bisa diperoleh di bawah hujan petir yang menyambar. Kedua, kemungkinan mendapatkannya kurang dari seper seribu. Selama lima hari ini, tidak ada hujan petir sama sekali, bahkan langit cerah dan terang, jadi Jowin tidak memiliki kesempatan. Pada malam ini, setelah sibuk sepanjang hari bersama Medellin. Begitu kembali ke rumah, Jenny dengan bersemangat berlari mendekat dan berkata, Kak, yuk kita pergi ke konser Yona besok. Dia mengadakan konser di kota Dong Hai. Medellin bertanya dengan senang. Ya. Jawab Jenny, konser ini diselenggarakan oleh ayahku dan perusahaan lain. Aku mendapatkan dua tiket konser dari ayahku. Mendengar itu, Jowin mengerutkan keningnya. Dari percakapan Medellin dengan Jenny, tampaknya mereka semua sangat menyukai Yona, tapi mereka tidak tahu bahwa Jowin tahu, Yona adalah orangnya Denny. Ditambah lagi, Budi menjadi penyelenggara konser, dia merasa ini adalah perangkap yang direncanakan Budi dan Denny, tujuannya adalah membuat Medellin pergi ke sana. Namun Jowin juga merasa, Budi adalah paman kandung Medellin, seharusnya tidak mungkin berbuat keterlaluan. Jowin mengerutkan kening dan berkata, apakah konsernya begitu bagus? Kalau tidak lupakan saja, kamu tidak mengerti. Kata Medellin, suara Yona sangat bagus, tiket konsernya sangat sulit didapatkan. Melihat kedua orang ini begitu bersemangat, Jowin tidak ingin mengganggu minat mereka. Selain itu, Jowin juga ingin melihat apakah Yona memang orang yang dikirim oleh Denny atau bukan, jadi Jowin membiarkan mereka pergi, tapi dirinya akan mengikuti mereka. Kalian hanya ada dua tiket. Tanya Jowin, ada apa? Jenny memandang Jowin dengan curiga, kamu bahkan tidak mengenal Yona, tiket konser ini terlalu mubazir untukmu. Jowin mengambil tiket konsernya, melihat sejenak, kemudian mengerutu dan berkata, zona A, baris 1, apakah posisi ini mahal? Tentu saja. Kata Jenny, dengan popularitas Yona, tiket dengan harga normal tidak mungkin didapatkan, tiket di posisi ini biasanya akan dilelang oleh penjual tiket gelap dengan harga beberapa puluh juta. Jowin, JGR, ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar pintu, diikuti oleh suara guntur dan petir yang tiba-tiba menggelegar. Eh, Jowin melihat keluar dan matanya menunjukkan kegembiraan. Cuaca ini aneh sekali. Yongki mengutuk, seharian ini langit cerah, sekarang tiba-tiba hujan petir. Langit dengan cepat menjadi gelap, dan tak lama kemudian hujan mulai turun, segera berubah menjadi hujan deras. Orang-orang di dalam rumah segera berlari menutup pintu dan jendela. Namun Jowin dengan penuh semangat melihat keluar dan berkata, aku akan pergi sebentar. Medellin bertanya dengan heran, apa yang ingin kamu lakukan keluar saat hujan deras begini? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jowin langsung berlari keluar. Air hujan dengan cepat membasahi pakaian Jowin, tapi dia tetap memandang langit. Dia berniat pergi ke atap gedung tertinggi di kota Donghai. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk mendapatkan benih spiritual petir api. Pada waktu yang bersamaan saat Jowin berlari keluar, di pintu masuk Vilano. Satu kota Donghai, kendaraan listrik bergerak perlahan di tengah hujan deras. Pria itu mencapai pintu masuk Vilano. Satu kota Donghai, dan penjaga keamanan dengan cepat menghentikan jalannya. Orang itu mengenakan seragam pengantar makanan, dan di bagasi kendaraannya terdapat beberapa makanan. Dia segera berkata, teman, tolong buka pintu, aku mengantar makanan. Vilano. Satu kota Donghai adalah markas organisasi night di kota Donghai. Orang-orang di dalamnya adalah para kultifator, dan keamanannya sangat baik. Setiap orang yang tidak terdaftar dalam sistem pengenalan wajah harus melalui pemeriksaan yang ketat sebelum diizinkan masuk. Itulah sebabnya Jowin merasa tenang membiarkan Medellin tinggal di rumah. Pada saat ini, pengantar makanan melepaskan helmnya, mengungkapkan wajah seorang pria parubaya. Dia tersenyum dengan tampang polos. Penjaga keamanan mengerutkan kening dan bertanya, kartu identitas, lalu daftar di sini. Baik. Dia berkata sambil tersenyum. Dia memberikan kartu identitasnya, lalu dengan cepat masuk ke dalam pos keamanan dan memberikan informasinya. Kamu mau ke mana? Penjaga keamanan memberikan kembali kartu identitasnya dan bertanya. Gedung No. 5. Dia segera berkata sambil tersenyum, ini adalah pesanan untuk Nona Chen di Gedung No. 5. Penjaga keamanan mengangguk, lalu mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Setelah itu, dia membuka pintu dan berkata, masuklah, selesaikan secepat mungkin, lalu jangan lupa keluar. Baiklah. Dia dengan cepat mengenakan helm dan jas hujannya, naik ke kendaraan listriknya dan melaju ke dalam. Sialan. Dia melaju sambil mengutuk, pemeriksaannya begitu ketat, hampir tidak bisa masuk. Dari berita yang aku dengar, Joey dan Fandi tinggal di Gedung No. 3. Dia tersenyum. Setelah mengantarkan makanan ke Gedung No. 5. Dan menyerahkan pesanan, dia naik ke kendaraan listriknya dan melaju keluar. Namun ketika dia sampai di Gedung No. 3. Hujan turun sangat lebat, dia tiba-tiba tergelincir dan kendaraannya terbalik. Jas hujannya juga rusak. Huian deras membasahi tubuhnya, dan dia terus mencoba untuk menghidupkan kembali kendaraannya dengan panik. Di dalam vila, Jenny melihat kondisi di luar, sedikit mengerutkan kening, dan berkata, tampaknya pengantar makanan itu tidak bisa menghidupkan kendaraannya. Paman Yongki, hujannya sangat lebat di luar. Bagaimana kalau biarkan dia masuk untuk berteduh sejenak sampai hujan redah? Hujan petir seperti ini biasanya tidak berlangsung terlalu lama. Yongki mengangguk, lalu mengambil payung dan berlari keluar, mencapai pintu, dia membuka pintu, dan dengan keras berkata, Bung, apakah kendaraanmu tidak bisa menyala? Ia, tadi tergelincir, orang itu berkata sambil tersenyum masam. Masuklah ke dalam rumah untuk berteduh, setelah hujan berhenti baru pergi. Kata Yongki kepadanya. Orang itu tampak senang, ia menunjukkan senyuman polos, lalu berkata kepada Yongki, kalau begitu. Terima kasih, terima kasih. Anda orang baik, pasti akan panjang umur. Hujan ini terlalu deras, cepat masuk, cepat masuk. Yongki memanggilnya dan berjalan menuju dalam. Dia tidak menyadari bahwa senyuman di wajah pengantar makanan itu mengandung sedikit niat membunuh. Bab 179 Francis Kocu. Jowin tentu tidak tahu tentang semua ini. Di bawah hujan deras, hampir tidak ada pejalan kaki di jalanan kota Dong Hai, hanya ada beberapa mobil yang melaju dengan tergesa-gesa. Kecepatan Jowin sangat cepat. Sebagai seorang yang sudah mencapai alam jiwa suci, kecepatannya begitu cepat sehingga seperti bayangan yang melesat, ia langsung melintasi kerumunan orang dan menuju ke sebuah gedung tinggi berlantai 30-an. Dia naik lift ke lantai atas dan terus naik ke atap. Di atas langit, petir menyambar-nyambar. Jowin berdiri di samping sebuah penangkal petir besar sambil menatap petir di langit. Dia mengjilat bibirnya dan berkata, apakah bisa berhasil atau tidak, tergantung pada kesempatan kali ini. JGR. Petir menyambar di langit. Jowin mengambil nafas dalam-dalam, mengulang dua kali cara menangkap benih spiritual petir api di pikirannya, lalu menghembuskan nafas panjang. Pada saat ini, sebuah petir besar, dengan cepat menuju penangkal petir di samping Jowin. Bagus, datanglah. Jowin berteriak rendah, energi spiritual mengalir di tubuhnya. Dia membentuk segel tangan menghadap petir yang datang, kilat seketika bergeser menghindari penangkal petir, dan menuju langsung ke arah Jowin. JGR. Ah. Petir mendarat di tubuh Jowin, dia merasakan rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya, sensasi kesemutan menjalar dari seluruh bagian tubuhnya. Petir yang besar itu membuatnya terbakar hingga hitam legam, rambutnya berdiri tegak. Namun Jowin tidak mempedulikan hal tersebut. Dia dengan cepat menggunakan teknik kultivasi untuk menangkap energi petir ini dan mengarahkannya ke dalam pusat energinya. Lalu petir dengan sifatnya yang kuat dan liar, membuat Jowin sudah kehilangan kendali atas kekuatan energi aslinya sebelum petir sepenuhnya memasuki tubuhnya, kekuatan petir langsung menyerang seluruh tubuhnya. Ah. Meskipun Jowin sudah mencapai alam jiwa suci, kekuatan petir ini masih tak tertahankan, dan ia mengeluarkan suara jeritan yang menyedihkan. Percobaan pertama. Gagal. Coba lagi. Jowin pantang menyerah. Ia mengusap wajahnya yang gosong dan menunggu petir kedua datang. Menangkap benih spiritual petir api terlalu sulit, Jowin telah mencoba berulang kali, tapi selalu gagal. Namun Jowin tidak ingin menyerah. Setiap kali mengalami kegagalan, ia menatap langit dengan kepala tegak. Jowin juga bisa merasakan walaupun petir ini menimbulkan rasa sakit, itu tidak akan memberikan luka fatal kepadanya. Ia masih bisa menahannya. Efisiensi ini terlalu rendah. Gumam Jowin dengan mengerutkan kening, kecepatan penarikan petir oleh penangkal petir ini terlalu lambat. Jowin memandangi langit untuk waktu yang lama, kemudian ekspresinya berubah, petir di arah itu tampaknya lebih banyak. Benar, dia berdiri di tempat yang tinggi dan jelas melihat bahwa petir-petir ini tampaknya berkumpul ke satu arah. Jumlah petir di sana jauh lebih banyak daripada di arahnya sekarang. Aku akan pergi ke sana, kata Jowin. Dia lari keluar dari ruangan dan menuju arah di mana petir berkumpul dengan cepat. Sepuluh menit kemudian, Jowin tiba di pinggiran kota Donghai. Tempat ini adalah hutan yang sepi, tanpa ada orang di sekitar. Eh, apa yang terjadi di sini? Jowin menatap langit. Langit dipenuhi awan hitam, dan banyak petir bergerak di antara awan. Pada satu titik waktu, petir besar bersinar dan turun di antara pegunungan. Petir yang bagus, petir ini sangat kuat. Jumlah benih spiritual petir api yang terkandung di dalamnya tampaknya lebih kental, aku tidak salah datang ke tempat ini. Ketika Jowin melihat petir ini, bukannya takut, tapi malah semakin bersemangat. Harus mencari cara untuk menarik petir-petir ini ke sini, pikir Jowin. Setelah berpikir sejenak, ia mengulurkan tangan dan seketika itu juga sebuah tungku muncul. Tungku ini terbuat dari logam, dan logam dapat menarik petir. Sebagai orang yang sudah mencapai alam jiwa suci, Jowin sudah dapat sepenuhnya mengendalikan senjata suci. Dia mengendalikan tungku itu dan membuatnya melayang di atas kepalanya. Kemudian, ia mengeluarkan pedang langyang dan mengangkat tinggi di atas kepalanya. Petir di langit kembali menyambar beberapa kali, tapi semuanya jatuh di arah lain di antara pegunungan. Jowin mengangkat tangannya hingga merasa sedikit kesemutan, tapi petir itu sama sekali tidak jatuh ke arahnya. Sial! Jowin mulai gelisah. Hujan petir seperti ini biasanya tidak berlangsung terlalu lama. Dia melihat ke arah petir yang jatuh, sambil mengendalikan tungku yang mengambang di atas kepalanya dan mengangkat pedangnya, ia berlari ke arah tersebut. Di antara pegunungan, banyak tumbuhan terbakar oleh petir. Saat ini, di antara area tersebut, seorang pria dengan jubah putih, rambut panjang, dan tampang-tampan, memegang pedang emas di tangannya dan setengah berlutut di tanah. Di sekitarnya, terdapat bendera-bendera mengatur formasi. Yang terpasang, jelas dia sudah. Namun pada saat ini, semua bendera formasi ini sudah terjungkal dan berantakan, formasinya sudah rusak. Tubuh pria tampan itu penuh dengan darah, sudut mulutnya memar, ia menatap langit dengan ekspresi masam. Tangan kanannya yang memegang pedang emas juga gemetar tanpa henti. Francisco, aku akan menahan serangan petir terakhir ini untukmu. Tak jauh dari situ, suara keras terdengar. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang, tubuhnya basah kuyup oleh hujan, menampilkan sedikit kulitnya yang mempesona, wajahnya sangat cantik, ia memandangi sosok pria berjubah putih di kejauhan dengan cemas. Ujian alampil emas, serangan petir terakhir, tidak bisa diatasi dengan begitu mudah, pria tampan itu menggelengkan kepala. Jangan datang ke sini untuk mengantar nyawa. Wanita itu berkata dengan cemas, tapi kamu sudah mencapai batasmu, kalau terus demikian, kamu mungkin. Zeret, zeret, zeret. Di atas langit, petir menyambar dan berbagai kilat mulai berkumpul, petir ungu sekali lagi berkumpul dan melesat ke arah kepala Francisco. Sialan. Francisco berteriak rendah. Di bawah hujan deras, jubah putihnya berkibar, ia melemparkan pedang yang dipegangnya ke udara, dan pedang itu segera berubah menjadi delapan bayangan pedang. Puff. Dia menyemburkan darah segar dari sudut mulutnya, darah tersebut segera terkumpul dan jarinya digunakan sebagai pedang. Boom. Pada saat ini, petir menyerang dengan keras. Francisco sedikit menyipitkan matanya, lalu dengan suara rendah berkata, enam pedang, transformasi yin yang. Saat dia bersiap untuk bertindak, pada saat ini, suara teriakan gembira tiba-tiba terdengar dari kejauhan, wow, petir yang bagus. Francisco belum sempat merespons, dia melihat seseorang mendekat dari kejauhan, kemudian melompat tinggi. Orang tersebut membawa tungku yang melayang di atas kepalanya, dan mengangkat pedang di tangannya, seolah takut petir tidak akan menyambarnya, dia melompat tinggi. Francisco tercengang, orang itu melompat langsung ke atas kepalanya. Boom. Di udara, petir ungu yang besar itu tiba-tiba menyambar turun dengan kuat, dalam sekejap, petir itu langsung mengenai tubuh Jowin. Bab 180 menangkap benih spiritual. Jowin meluncur dengan cepat, dan juga turun dengan cepat. Petir ungu besar itu menyambar tungku di atas kepala Jowin, lalu menembusnya dan jatuh ke tubuh Jowin. Awalnya Jowin sangat senang, dia merasa petir ini memenuhi kebutuhannya dengan sempurna, tapi dia tak pernah menduga, begitu petir mengenai tubuhnya, dia merasakan rasa sakit yang menyengat di tubuhnya. Kekuatan petir ini di luar dugaannya. Dalam sekejap, Jowin kehilangan kesadaran dan jatuh dari udara. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Francisco tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Dia melihat Jowin yang saat ini sudah seperti arang hitam, dan bertanya, kamu. Apakah kamu menyelamatkanku? Dari jauh, wanita berpakaian putih itu berlari mendekat, melihat Jowin yang tergeletak di tanah, dia dengan bingung berkata, apa yang terjadi? Francisco menggelengkan kepalanya dengan bingung, dia menghela nafas panjang, lalu dengan cepat mendekati Jowin dan meraih pergelangan tangannya. Eh! Ekspresi Francisco sedikit berubah, dia belum mati, masih ada sedikit tanda-tanda kehidupan. Setelah selesai mengatakan itu, dia mengangkat tangan dan beberapa jarum perak melayang di depannya, kemudian dia mengayunkan tangan, jarum perak satu persatu jatuh dengan cepat, dimulai dari tengkuk Jowin dan terus ke bawah, 13 jarum perak tersusun rapi membentuk garis. Uff! Setelah menyelesaikan itu semua, Francisco kembali menyemburkan darah, lalu dia duduk bersila di tanah, menatap wanita itu sambil berkata, jaga dia baik-baik, aku harus memulihkan diri secepat mungkin, kalau jarum perak ini berubah menjadi hitam, segera bangunkan aku. Aura yang dia tunjukkan sebelumnya hanya mencapai alam jiwa suci, tapi kekuatan petir terakhir ini sangat kuat, tak disangka berhasil ditahan olehnya, wanita itu bergumam sambil menatap Jowin. Pada saat ini, ada kekuatan yang datang dari tungku hitam di samping, di dalam tungku itu masih ada petir yang mengalir, kalau diperhatikan dengan saksama, akan menyadari bahwa di dalam tungku itu, petir berputar-putar seolah-olah dijadikan pil oleh tungku itu. Pada bagian atas tungku hitam, huruf kuno ketiga menyala, dan memancarkan warna ungu. Huruf kuno tersebut memancarkan kekuatan yang menakutkan, menyelimuti seluruh tubuh Jowin. Barang bagus. Ekspresi wanita itu sedikit berubah, sepertinya tungku ini menyelamatkan nyawanya. Di langit, awan petir perlahan-lahan menghilang, hujan juga perlahan-lahan berhenti, tapi langit sudah gelap, saat ini sudah lewat jam 7 malam. Jowin merasa kesadarannya tenggelam dalam kegelapan yang tak terbatas. Dia merasa dirinya sendiri sudah akan mati. Dia tidak mengerti kenapa petir ungu itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dari kejauhan, wanita bergaun putih itu menatap Jowin dengan khawatir, tiba-tiba, ia melihat muncul sebuah pil ungu dalam tungku hitam yang mengambang di atas tubuh Jowin, pil ungu yang terbentuk dari petir itu perlahan-lahan melayang ke arah mulut Jowin. Eh! Wanita bergaun putih itu terkejut, dia melihat adegan ini dengan linglung. Pil itu masuk ke mulut Jowin, dan petir ungu segera memenuhi seluruh tubuh Jowin, seolah-olah memberikan sengatan listrik padanya, dan seluruh tubuh Jowin mulai gemetar. Bersamaan dengan getaran itu, lapisan hitam yang menutupi tubuh Jowin seperti kerak yang perlahan-lahan terkelupas, mengungkapkan wajah asli Jowin. Eh! Ketika wanita bergaun putih melihat wajah Jowin, matanya langsung menunjukkan ekspresi kaget, Jowin. Francisco seolah mendengar kata-kata wanita bergaun putih itu, dia tiba-tiba membuka matanya, tanpa peduli luka di tubuhnya, dia melangkah mendekati Jowin yang tergeletak di tanah, menatap Jowin yang tergeletak di tanah dan berkata, kamu bilang dia adalah Jowin. Cucu dari Yefri Chu. Benar. Wanita bergaun putih mengangguk dan berkata, pada saat itu, sebelum Yefri pergi untuk duel dengan orang itu, dia pernah mencariku. Dia meminta agar aku pergi ke desa Changsheng melindunginya sampai usianya mencapai 30 tahun. Baru-baru ini, dia pergi sendirian ke kota Jiangsheng, aku juga telah menyelesaikan permintaan dari Yefri dan meninggalkan desa Changsheng. Setelah mengatakan itu, dia melihat Jowin dan berkata, saat dia pergi, indera matanya pun belum terbuka. Siapa sangka setelah sebulan lebih, dia sudah mencapai alam jiwa suci. Saat mereka berbicara, tungku hitam yang mengambang di udara sedikit bergetar, lalu dengan cepat menyusut dan masuk ke mulut Jowin. Jowin yang tak sadarkan diri tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia benar-benar kehilangan kesadarannya, bahkan tidak tahu berapa lama telah berlalu. Dia merasakan sensasi kesemutan yang menjalar di tubuhnya. Pada saat ini, kesadaran kembali ke tubuhnya, dan dia dengan jelas melihat ada api ungu yang mengambang di pusat energi dalam dirinya. Eh, sudah tertangkap. Jowin sangat gembira. Sementara itu, di lautan energi dalam dirinya, dia melihat tungku hitam itu. Dia tidak tahu kenapa tungku itu masuk ke lautan spiritualnya. Namun pada saat ini, Jowin juga malas untuk memikirkannya. Dengan cepat, dia menggunakan metode memelihara benih spiritual petir api dan mengarahkan benih spiritual itu ke kekuatan energi asli dalam lautan spiritualnya. Tak lama kemudian, lautan energinya bergolak dan berputar dengan cepat mengelilingi benih spiritual itu. Berhasil, Jowin sangat senang. Saat Jowin berhasil menangkap benih spiritual, di Villa Noh, satu kota Donghai. Di dalam ruangan, pengantar makanan itu mengenakan pakaian Yongki, senyuman polos selalu terlihat di wajahnya. Benar, orang ini adalah Raja Yama, yang saat ini, meskipun ia tersenyum, ia merasa sangat tidak nyaman. Dia dengan susah payah menyusup ke sini, dan dengan cepat melihat Medellin. Tujuannya adalah untuk membunuh Medellin, tentu saja sebelum membunuhnya, dia ingin menikmatinya sedikit. Sebagai peringkat ketiga pembunuh bawah tanah, dia menerima tugas membunuh dengan mempertimbangkan preferensinya sendiri. Dia memiliki hobi, yaitu, hanya membunuh wanita cantik. Dan sebelum membunuh, dia memiliki hobi khusus, yaitu menyiksa korban hingga mati. Semua pembunuh sadis, semakin tinggi tingkat pembunuh, maka semakin sadis cara mereka membunuh. Sejak datang ke kota Donghai, dia terus mencari kesempatan untuk membunuh Medellin, tapi sebagai pembunuh teratas, indera ke-enamnya sangat kuat. Beberapa kali dia ingin beraksi, dia merasakan ancaman dan akhirnya menyerah. Kali ini, dia menyamar sebagai pengantar makanan dan kebetulan hujan lebat. Dia pura-pura jatuh di depan rumah Jowin. Kemudian, Medellin melihat keadaannya yang malang dan mengundangnya masuk ke dalam rumah. Semuanya. Berjalan lancar, sampai saat dia bersiap untuk membunuh semua orang dan kemudian perlahan menikmati tubuh Medellin, tiba-tiba. Terdengar suara ketukan pintu. Kemudian seorang pria bernama Andra masuk dari pintu.